Intro Shalom sahabat gebadah, apa kabar? Hari ini kita memasuki hari yang ketiga dalam pembacaan kitab wahyu. Mari kita tetap setia dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui gerakan Baca Dengar Alkitab Gebadah. Masih bersama saya, Pendeta Lenta Eni Simbolon, Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pokok bacaan yang akan kita bahas hari ini adalah Pasal 9-11 dari Kitab Wahyu. Pertama-tama, Pasal 9 merupakan kelanjutan dari penghakiman Sangka Kala yang dimulai dari Pasal 8 ayat 6. Pasal ini mencatat penghakiman Sangka Kala yang kelima dan keenam. Penghakiman Sangka Kala bukanlah penghakiman yang terus-menerus berlanjut, melainkan penghakiman yang berulang dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda. Seperti penghakiman manusia yang menyatakan bahwa dunia akan dihakimi dalam periode kedatangan pertama hingga kedatangan kedua. Penghakiman Sangka Kala juga menunjukkan pola yang sama. Secara khusus, penghakiman Sangka Kala kelima yang dicatat dalam Pasal 9 ayat 1-11 menunjukkan karakteristik unik dari penghakiman. Dalam penghakiman ini, bintang yang jatuh dari langit melambangkan setan yang diusir dari surga dan hal ini juga menunjukkan bahwa dunia sedang dihakimi melalui setan ini. Ini adalah salah satu ciri penting dari penghakiman, yaitu satu cara untuk menghakimi kekuatan jahat dengan kekuatan jahat itu sendiri. Dalam penghakiman Sangka Kala terdapat Pasal 10 dan Pasal 11, sama seperti penghakiman metera yang memiliki Pasal 6 dan 7, Yohanes menerima nubuat dan dipanggil untuk melakukan pelayanan dalam Pasal 10. Pengalaman Yohanes yang memakan kitab dalam panggilan ini sungguh mengesankan. Adegan ini berlatarkan Yeheskel Pasal 3 ayat 1-3 saat Yeheskel dipanggil menjadi nabi, terdapat dua orang saksi yang dipanggil sebagai nabi di Pasal 11. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca kisah kedua orang saksi ini. Menurut Pasal 9 ayat 20 dan 21, yaitu bagian terakhir dari penghakiman Sangka Kala ke-6, orang-orang tidak bertobat meski ada penghakiman dari Tuhan. Penghakiman Sangka Kala ke-7 mulai Pasal 11 ayat 15 menunjukkan bahwa pemerintahan dunia dipegang oleh Tuhan. Bagaimana bisa kerajaan dunia bertobat dan menjadi kerajaan Allah? Padahal pada penghakiman Sangka Kala ke-6 tidak ada orang yang bertobat. Alasan perubahan ini adalah kisah dua saksi di Pasal 11. Kesimpulannya, kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah melalui pelayanan dua orang saksi. Dua saksi yang memberikan kesaksian sebagai komunitas di sini adalah gereja. Bukti adanya pada Pasal 11 ayat 4 yang tertulis bahwa mereka adalah kedua pohon zaitun. Kedua pohon zaitun pada Sakarya Pasal 4 ayat 14 adalah Imam Besar Yosua dan Zerubabel. Terbentuklah identitas komunitas gereja sebagai imam kerajaan dengan menerapkan tugas raja dan imam yang diurapi kepada kedua saksi tersebut. Kedua saksi yang melambangkan jemaat gereja ini dipanggil untuk mengenakan kain kabung dan mengemban misi profetik mewartakan pertobatan kepada dunia selama 1260 hari yang melambangkan masa kedatangan pertama hingga yang kedua. Gereja mengikuti Yesus, saksi yang setia, yang melaksanakan pelayanannya dan rela mati bagi dunia ini. Hasilnya terungkap pada penghakiman sangka kala ketujuh. Hal ini menunjukkan bahwa saya dan saudara-saudara memiliki misi untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dengan mengubah dunia yang tidak bergeming sekalipun dalam penghakiman Tuhan di zaman ini. Seperti penghakiman metrai, penghakiman sangka kala juga mendefinisikan periode kedatangan pertama hingga kedatangan kedua sebagai ciri penghakiman dan melalui bagian yang disisipkan terungkap bahwa komunitas gereja di era ini adalah komunitas yang memiliki misi untuk mengubah kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Dengan begitu mari kita baca bersama-sama Kitab Wahyu Pasal 9-11. Lalu malaikat yang kelima meniup sangka kalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon melainkan hanya manusia yang tidak memakai metrai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya dan mereka akan ingin mati tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat curang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. Jelaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua jelaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangka kalahnya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang dihadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangka kalah itu. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga mala petaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu, mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh mala petaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya yang telah menciptakan langit dan segala isinya dan bumi dan segala isinya dan laut dan segala isinya. Katanya, Tidak akan ada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangka kalah dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangka kalahnya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah ku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku katanya, Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, Ambillah dan makanlah dia, Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah dan ukurlah baik suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka Naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang disorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa yang ada dan yang sudah ada karena kau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja dan semua bangsa telah marah tetapi amaramu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi maka terbukalah baik suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es tebat selamat menikmati